Halo, gue Fernando Randi, selamat datang di Panya Podcast. Podcast yang membahas tentang fotografi dari segala sisinya dan dengan semua manusianya. Because what? Because everyone has a story. Jadi, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan. Dan satu lagi yang paling penting, gak usah terlalu serius. Oke, halo ketemu lagi di Panya Podcast. Oke, sekarang kita kedatangan satu bintang. Cih, bintang ya? Udah bintang ya? Namanya itu udah ya? Oh iya bener, namanya udah ya. Oke, kita kedatangan salah satu talenta muda. Lu masih muda ya? Iya, boleh. Oh bisa, bisa. Oke, kita sambut. Tasya Bintang. Ya ampun, halo, halo. Eh, Tas, apa kabar? Baik. Lagi sibuk ngapain sekarang? Aduh, apa ya? Sibuk, kalau boleh jujur sih, sibuk ngurusin. Ya kalau boleh bohong deh, jangan jujur. Lagi sibuk ngurusin buku. Ngurusin bukunya yang akan launching Jumat beberapa hari lagi. Bukunya Adil Sakiwa. Berarti udah launching. Kan podcast di bulan Desember. Iya juga sih. Iya juga sih, gak apa-apa ya. Oke, jadi lu masih sibuk ngurusin itu? Iya itu. Sekarang sih itu. Kok aku satu-satu aja dulu. Iya bener-bener. Jangan kebanyakan ya. Betul, ntar pun sih. Iya bener-bener. Emang kalau yang namanya bintang gitu, why semuanya orang-orang? Ini gue gak pernah kebayang loh buat jadi bintang tamu podcast. Maksudnya kebayang punya podcast tuh kayak ada di salah satu gol gue. Tapi jadi bintang tamu podcast tuh kayak waduh. Jadi podcast tuh salah satu gol lu? Iya maksudnya I can imagine myself in the future having a podcast gitu. Emang lu suka ngomong Tas? Kalau gue kan suka ngomong. Ya di tengah-tengah sih mungkin bisa dibilang ambivert kayak seimbang lah introvert sama extrovert ya. Tapi kayak gue suka sharing sih mungkin. Sharing is caring. Terus apa lagi yang lu lihat dari masa depan lu? Apa? Iya dong. Iya kan lu bilang podcast satu. Ya balik lagi ke yang tadi fokus dulu satu-satu. Jadi gak bisa jauh-jauh juga. Ada perubahan sih. Kayak dulu tuh gue lebih punya mimpi yang kayak besar. Dulu tuh kapan tuh? Dulu tuh maksudnya mungkin pas masuk sekolah. SMA. Tahun lalu deh gitu. Gue punya mimpi yang besar. Terus kayak ah gue pengen jadi ini, gue pengen ini. Terus gue ambisius untuk meraihnya gitu. Sekarang kok kayaknya setelah lulus, menemui dunia asli. Kemudian kayak ada beberapa masalah personal. Tapi kan gak apa-apa ya kalau lu jadi as ambitious. Kalau lu emang mau jadi sesuatu kan gak apa-apa kan? Iya gak ada masalah. Cuman gue lebih kayak yaudah santai aja gitu. Gak mesti yang kayak gue harus ini, gue harus itu. Jadi sekarang apa aja yang di depan. Lebih terstruktur gitu. Iya santai aja. Oke Tas. Terus nih sekarang kegiatan lu, lu lagi kerja? Apa lu freelance? Gue baru resign sebenernya. Oh gue baru resign? Berapa bulan lalu? Sebulan yang lalu sih. Dari mana? Gue dulu kerja di travel. Travel? Oh lu first travel ya? Bukan. Kumpul dong. Oh bukan. 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 Enggak, enggak. Adalah travel gitu. Jadi yang kayak. Majalah. Open trip, private, travel. Oh iya. Bener-bener travel. Dan gue bekerja sebagai copywriter. Bisa aja. Tuh lagi apa. Temen gue tuh ya jadi freelance photography gitu sih. Photographer. Sekarang buka-buka gitu. Open trip, open trip gitu. Dan kayaknya lagi. Bisnisnya lagi lumayan tuh kayak gitu. Lumayan sih. Terus benar berlisain. Karena kan gue copywriter. Gue emang suka nulis ya. Dari dulu. Tapi. Ya maksudnya ini apply karena emang mau latihan aja gitu. Cari pengalaman gitu. Tapi gue juga baru menemukan bahwa gue kurang suka media sosial. Jadi kayak. Konflik batin gitu. Pantesan ya. Lo posting cowok lu cuma satu kok ya. Dalam. Lima ribu postingan lu. Aduh. Gak lima ribu juga. Lima ratus postingannya Tasya tuh. Pacarnya cuma satu kayaknya. Aduh. Dan itu gue harus nanya. Oh men men. Ini pacarnya buka. Gitu. Ya ampun. Di stok loh. Tapi nama Instagram lu apa? Tasya Bintang ya. Boleh dilihat-lihat tuh. Nama asli saya. Ada juga yang portfolio nya Tasya.Bintang. Tasya. Ngapain sih bikin dua-dua akun gitu. Nah itu. Karena gue tuh gak suka. Gak terlalu suka manage social media. Jadi kalau yang kerjaan tuh. Yaudah kerjaan aja. Yang personal-personal. Jadi maksudnya. Ya biar gak saling. Gak saing tebang tindih. Iya gitu. Gue kirain lu biar kayak Rio Motret. Aduh. Jadi ada dua akun kan. Cuman gue nge-fan juga sama Rio Motret. Keren tuh Mas Rio. Temen kita juga. Terus Tas. Setelah lu akhirnya lulus. Lulus kan abis itu. Denger-denger pernah ikut. Apa? Panya. Mentor. Eh Panya Mentorship. Panya apa? Mentorship. Iya bener ya. Tapi itu tahun 2017. Itu pas. Lu masih kuliah. Iya. Oke jadi Tasya tuh di 2017. Ada andil gue juga. Yang menemukan Tasya. Ini serius. Mentor ya. Iya kan. Bapak Mentor. Serius. Jadi. Kita itu pertama kali. Apa. Memfilter. Terus. Ada nama Tasya. Terus dengan portfolio. Foto. Lu foto apa ya? Cewek ya. Wanita kan. Atau wanita. Terus kita pas ngeliat. Kita sebagai apa. Tim seleksi. Aje. Tim seleksi. Kita melihat. Wah. Terima kasih Tuhan. Lu send her. To save. Our. Our. Contemporary. Environment. Wah. Jadi kayak. Kita melihat. Wah. Ini baru nih. Yang bisa menyelamatkan. Lingkungan. Fotografi. Contemporary. Kita. Pas ngeliat. Akhirnya pas. Itu jadi. Bener kan. Lu. Coba deh. Lu ceritain. Tugas akhir lu. Apa waktu di. Panya Mentorship. Panya Mentorship. Itu. 2017 ya. Itu. Waktu itu sih. Gue. Bikin potret ya. Pada akhirnya. Potret tentang. Orang-orang yang ada di sekitar. Rumahan gue. AKA. Pamulang. Jadi. Pamulang. Tahu gak lu dimana men. Itu tangsel ya. Itu tangsel. Ciputat. Sona lagi. Sona lagi. Tapi gak apa-apa lah. Omen aja yang Tanjung Priuk. Biasanya. Waduh. Nah. Pokoknya ininya. Orang-orang. Di Pamulang ini. Gimana caranya. Gue. Yang biasa yang lewatin mereka. Ngelewatin orang-orang asing ini. Terus gue ngajak mereka ke rumah gue. Buat foto. Oh itu lo ajak ya. Iya. Itu ke rumah gue. Gue bikin nge-set studio sendiri. Terus gue minta mereka. Kan mereka profesinya. Tuh biasanya. Pake seragam yang. Pake baju yang. Orang tuh begitu ngeliat. Oh ini ibu-ibu Yakult. Oh ini tuh tukang parkir. Oh iya. Gue ingat tuh yang ibu-ibu Yakult tuh. Terus gue minta datang ke rumah. Tolong pake baju yang. Anda paling suka. Anda merasa paling keren dalam baju ini. Udah mereka dateng. Jadi orang ceritanya. Kayak. Wih ini kok gak ketahuan dia profesinya apa. Makanya judul proyek. Patunya Pangling. Oh iya. Jadi kayak. Wih Pangling loh. Ini ibu-ibu Yakult kok baju ini. Terus ada itu juga kan. Kalau gak salah. Apa. Dukun apa sih. Ada kan ya. Bukan pendeta itu. Oh pendeta ya. Anjiknya dukun. Makanya kan. Bukan ya. Tapi. Asli Pangling tuh. Dia merasa keren kalau dia pake baju perguruan silatnya. Itu pendeta ya. Ya makanya. Oh iya. Setau gue pendeta tuh cuman Gilbert Lomindong. Gak ada yang tau pasti kan lu pendengar siapa Gilbert Lomindong. Itu kayaknya awal mula lu. Berkenalan sama fotografi yang lebih luas. Bener gak. Sama orang-orangnya. Sama komunitasnya. Sama cara pola pikir. Cara pandang lu. Sama fotografi yang lebih luas. Ya itu mungkin salah satu titik yang seru ya. Maksudnya kayak. Wah ini ngebuka banyak peluang. Ngebuka banyak pelajaran. Dan kita dimentorin sama banyak orang-orang keren. Salah satunya. Salah satunya. Padahal banyak bolos nih gue. Waktu itu tapi. Maksudnya. Itu cukup lucu sih. Jadi gue. Gue dulu tuh bener-bener ngerasa. Maksudnya kalau gue harus punya label. Yang ngasih tau gue itu siapa gitu. Label contohnya tuh gimana? Contohnya misalnya gue bilang gue fotografer. Fotografer fashion gitu. Jadi gue pingin. Gue ter. Ya itu lagi. Gue punya ambisi. Gue harus punya satu label. Gue yang bikin orang tau gue siapa. Tapi. Waktu itu. Gue kan bikinannya graphic design nih. Ya kan. Oh design design. Maksudnya di Venus. Designer graphic. Nah jadi. Gue ngerasa kayak alien nih. Di setiap komunitas yang gue ada. Ini gue jelasin. Ini kita ya. Maksudnya misalnya dipanyakan. Teman-teman ini kebanyakan semua jurnalistik. Sementara portfolio gue non-jurnalistik gitu kan. Dan di tempat magang gue waktu itu. Di kantor fashion. Satu Jakarta. Ya commercial. No. Fashion collective gitu. Gue ngerasa gue lebih ke jurnalistik nih approachnya. Gitu. Beda kan. Sedangkan pas dipanyal lu malah beda lagi gitu. Dan kalau gue di kampus. Teman-teman gue semua lebih yang kayak. Eh lu magang di studio design apa? Gimana design? Terus gue yang kayak. Gue fotografi. Sekarang gue magangnya bukan di design. Jadi kayak gue ngerasa kayak. Ini lebar gue apa sih? Oh jadi dalam apa. Lu masih mencari-cari gitu. Tapi di satu sisi. Lu mau gak terkena. Di saat itu lu pengen gak orang tau kayak. Tasya itu fashion photographer. Ya waktu itu sih pengen gitu. Tapi sekarang setelah lulus. Kayaknya mendingan gak punya layak. Lebih baik duit nih. Ya emang bener. Itu salah satu kuncinya. Ya maksudnya kayak. Ya ayo mana kerjaan sih. Gue kerjaan gitu. Jadi kan sekarang kita tuh kayaknya. Ada di musim palugada ya. Kalau lu gak ada atau gak lu? Apa sih? Apa lu mau gue ada. Oh iya. Jadi lu mau motret apa? Fashion kah? Apa kah? Iya sok. Atau band-band kurang terkenal. Dari kayak-kayak gini ya. Apa? Aduh. Oke jadi itu titik balik lu. Loh tapi kan ketika lu sampai di Panya Mentorship. Lu kan juga ketemu sama. Oke lah kalau mentor ya. Ketika lu ketemu sama temen-temen lu yang ada 10 orang ya. 10 orang kan ya. 10 orang lah. Wah kacau gue lupa. 10 orang juga. Ya memang sih kayak 70% tuh base-nya journalistik gitu ya. Kayak pauzy. Kayak siapa lagi ya. Kayak ajeng apalagi. Nah cuman kan ketika itu lu ngerasa gak kalau ya udahlah kita semua juga masih baru-baru nih. Akhirnya lu lebih kayak gue ngebuka diri gue aja gitu sama komunitas ini gitu. Dan pada akhirnya juga maksudnya temen-temen ini kan backgroundnya banyak yang jurnalistik apa segala macam. Mereka juga pada akhirnya ya nyampur aja semua sebaik yang ngerjain potret. Jadi gitu lah. Pada akhirnya gak usah sok-sok let dulu. Pertama kali kenapa sih lu mau ikutan itu Panya Mentorship padahal lu tau itu adalah. Lu tau gak sih itu Panya itu apa di jurnalistik itu lu tau? Tau sih. Cuman ya emang kan semua orang mikirnya kalau baru pertama kali scroll fit-nya Panya juga ini apa sih ini jurnalistik gitu. Pasti kayak beda marketnya. Justru makanya lu kayak oh ini gue banget kan gue jurnalistik ya gak? Ya enggak juga. Ya enggak juga ya. Cuman kayak ya kalau gak salah ada yang kayaknya. Panya tuh bukan jurnalistik lah gimana ya. Kita tuh yang penting duit tuh deh. Enggak sih itu lebih ke gue mau menang. Ya intinya fotografi kan. Waktu itu kalau gak salah gue ngeliat ada tulisan semua jurnalistik. Boleh masuk atau boleh. Udah lupa sih. Tapi intinya yaudah. Itu akhirnya di tahun 2017. Nah setelah lu akhirnya lulus dari Panya Mentorship kayak gitu. Akhirnya lu lebih mengarah kemana kan nih. Sekarangnya akhirnya yang kita tahu juga lu ngedesain buku juga. Akhirnya kan kayak yaudah lu lebih balik lagi ke ilmu desain grafis lu gitu. Cuman kalau lu sendiri setuju. Kalau gue sih gue setuju gitu. Mother of photography itu sebenarnya based on jurnalistik gitu. Walaupun sekarang gue juga lebih ya mungkin gue lama di sport, lama di apa gitu. Cuman ya memang kayak fondasinya itu mungkin jurnalistik. Lu ngerasa gimana? Ya gue ngerasa gak ada... Gak ada makanan. Gue ngerasa ya emang pada akhirnya kan fotografi itu media rekam ya. Terus mereka memang pada akhirnya merekam sebuah momen. Jadi ya yaudah momen apa aja silahkan berkam dan jadilah itu momen. Dan maksudnya kalau gue sendiri sih gue lebih prefer buat foto. Gue lebih suka foto manusia. People. Ya people, human interest, gue lebih suka itu. Jadi maksud gue dengan fondasinya jurnalistik ini gitu. Lu ngebantu lu gak sebagai desainer buku kah? Atau lu sebagai ilmu desain grafis? Atau lu di kuliah dapet mata kuliah fotografi jurnalistik gak sih? Enggak. Enggak dapet. Kita lebih ke technical gitu sih. Kalau di kampus gue itu lebih ke... Tapi ada jurusan fotografi gak sih Tas di situ? Enggak. Kalau di design grafis adanya mata kuliah fotografi aja. Berarti lu memang bergelut di... Bersama orang-orang yang... Eh teman-teman kampus yang hampir non-jurnalistik ya? Iya makanya. Beda-beda. Ya makanya menurut gue penting juga buat semuanya diseimbangkan. Kita selalu dapet insight dari bidang yang berbeda. Iya bener. Insight dari desain bakal ngasih referensi estetika yang gimana. Dari jurnalistik ngasih referensi kalau kita harus bertanggung jawab terhadap... Karya. Karyanya tuh kayak kok gak boleh bohong-bohong banget atau gimana. Boleh sih. Gak boleh bohong-bohong banget ya. Bong-bohong dikit gak apa-apa. Enggak maksudnya semua ya cabut aja. Ya ada inilah apa. Ada keseimbangan gitu. Terus ketika lu pameran dengan teman-teman lu dateng gak? Itu di Gute ya? Iya di Gute. Terus mereka bilang gimana? Iya oke. Oke doang. Gimana oke keluarga gue juga dateng. Wah bagus ya. Baik kan kayaknya mereka lebih suka karyo orang lain. Kenapa emang gue lu bisa... Nah ini menarik nih menurut gue karena lu sebagai generasi yang sekarang gitu lu punya pikiran kayak... Mereka kayaknya lebih suka karya orang lain deh gitu. Gak tau ya. Mungkin karena gue ngerasa sih kalau foto gue itu bakal lebih kena. Karena tadi kan seputar orang-orang di Pamulang tuh bakal lebih kena kalau yang viewernya itu orang Pamulang gitu. Dan teman-teman gue ini bukan. Jadi yaudah gitu. Coba enggak ah tapi kalau pas gue ngeliat foto lu gue sekuas. Seru aja ya warna-warni gitu ya. Ya menurut gue ini sih lu kayak... Gue sih udah mungkin gue sering ngobrol gak ya Omi? Kayak ini anak next meeting. Aduh. Kayak Fadwe gitu kalau kita sering ngobrol kayak... Ya di aminkan saja. Oke karena menurut gue lulusan... Nanti tahun depan kita bakal ada lagi sih maksudnya. Oh iya Mpanyu Mentorship ya? Bulan apa tuh? Bulan sekitar apa sih? Mahat ya Mpanyu. Maret apa April gitu. Senang sih seru-seru. Dan kita lihat tuh kita juga cukup senang gitu sama 10 sani gitu. Walaupun ya as a mentor lu punya... Punya apa? Punya karya favorit gitu ya. Tasihan masing-masing. Cuma sebenarnya menurut gue benar-benar yang... Misalnya ya kalau yang bisa di-mention kayak elu gitu. Kayak Ajeng apalagi. Ajeng tuh udah berkibar kan di dunia jurnalistik sampai dicari kos-kosan kan Ajeng. Undang dong ke next podcast. Iya boleh boleh. Ajeng tuh boleh kita undang. Tapi kita kayaknya ngobrolnya di kamar satu kebanding satu. Jadi lebih seru kan. Konteks dual. Lu Ajeng terus siapa lagi ya. Gopi juga asik juga. Dia punya scene sendiri di Jogja gitu. Terus. Fawzi apalagi ya. Udah jualan karya dimana-mana gitu. Maksudnya menurut gue. Lulusan Pania Mentorship yang itu sih lumayan. Maksudnya. Ya akhirnya punya warna tersendiri. Oke. Terus setelah itu terus lu sempet ikut workshop. Eh lu bukan ikut ya. Lu jadi apa sih? Di GFest tuh. Iya waktu itu gue. Dapet kesempatan buat jadi asistennya. Tewun sama Sandra. Nah Tewun sama Sandra tuh siapa? Mereka ini mentor di workshop. Buku. Bikin buku. Fotobook. Making photobook. Iya kalau gak salah. Lupa sih nama aslinya apa? Boleh tolong di research Omen deh ya. Aduh scroll deh GFest. Pokoknya photobook lah ya. Itu intensive workshop lima hari di GFest. Dimana orang-orang pesertanya itu sudah punya materi sama Tewun ini digodok lah supaya jadi dummy gitu. Ada 10 orang ya? Kayaknya 10 orang deh. Soalnya yang gue inget tuh. Lu kan yang jualan. Iya ya. Waduh. Eh bukan gue. Gue portfolio review. Oh beda-beda. Gue sold out. Gue tuh sold out cuy. Gak tau kalau photobook. Ya sold out lah murah gue. Disitu tuh yang gue tau disitu ada Mas Bea ikut ya. Terus ada temen gue juga si Ilyas. Iya betul. Terus ada siapa lagi Tas? Ada Karen, eh Karen Guari tuh gak ikut ya? Enggak. Itu siapa lagi sih? Ada Mas Romy Perbawa. Ah Romy Perbawa juga ikut. Kemudian ada Badass. Badass oke. Oh itu photobook workshop. Tewun and Sandra van der Heijden. Sampai sekarang masih lupa saya. Itu lu. Tewun, Sandra. Itu lu pertama kali ditawarin siapa yang tawarin lu Tas? Maksudnya kok bisa lu gitu? Kok bisa? Kayo VV. Oh iya VV. Dia lagi, dia lagi. Dia lagi. Maksudnya dia mungkin ngeliat kayak background gue desain kan. Dan emang itu tuh workshopnya bukan buat fotografer sebenernya. Buat desainer juga yang apa-apa. Perlu tuh. Perlu. Karena itu yang diajarin itu lebih keseluruhannya. Dari awal sampai akhir. Dan sequencingnya juga diajarin. Materi pasnya. Loh dia berarti juga as a curator juga ya? Kalau nggak ada sequencing juga. Iya makanya. Jadi si Tewun ini selalu terlibat dalam setiap buku foto yang dia produksi. Dari awal sampai akhir. Dan katanya buku-buku foto yang juara di liga-liga buku foto Jerman gitu ya? Iya betul. Kalau boleh di research itu buku-buku fotonya menarik sih itu. Kemarin kan dia bawa satu koper isinya buku foto semua tuh. Masih inget nggak dua atau tiga buku yang di si Tewun ini produs? Gue tuh inget banget ceritanya tentang apa. Gue tuh lupa judulnya kan? Judulnya lupa. Aduh gimana nih? Mau di cut dulu? Nggak apa-apa. Enggak lah. Kita anti cut ya nggak? Nggak gitu. Pokoknya dia yang gue inget tuh. Di cut kayak YouTube Raffi Ahmad aja di cut. Di cut terus sambung lagi. Nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa. Oke yang gue inget tuh dia bilang kalau misalnya dia encourage designer buat terlibat dari awal sampai akhir pembuatan buku foto. Karena itu adalah proyek kolaborasi. Bukan proyek fotonya udah selesai. Terus baru ini tolong dong desainin buku gue. Gue setuju sih sama produksi buku foto gitu yang dari awal fotografernya itu bahkan mungkin ya dia udah bisa nentuin mana foto cover, mana apa gitu. Akhirnya lu ngobrol sama desainernya, sama kuratornya gitu. Maksudnya gue setuju sama kultur itu sih. Karena ketika lu ya mungkin kalau gue bisa ngeliat sih perbedaan sebuah buku gitu. Buku foto ya maksudnya gimana ya maksudnya kayak ya ini kayaknya lu bikin sendiri tanpa bantuan orang lain sih. Terus banyak-banyak mata, banyak kepala apa sih istilahnya tuh. Cuman lu juga menurut gue lu juga bisa harus menyaring masukan-masukan mana yang perlu. Ini sih ya kan kok kayak misalnya 10 orang lu mintain gitu. Iya makanya pusing juga. Cuman maksud gue gue lebih setuju ke produksi kayak memang ngobrol sama desainernya, memang ngobrol sama kuratornya gitu. Karena menurut gue kayaknya kita tuh kekurangan kalau musik tuh produser kali ya. Produser buku kali ya. Ya kan gak tau deh kalau buku apa menurut lu Tas. Kalau dia jadi dia tuh bukan fotografer, dia juga bukan desainer ya. Jadi dia tuh lebih ke... Orang ketiganya lagi gitu. Produser justru. Editor ya. Editor ya sebutannya ya. Nah mungkin kita tuh kekurangan itu gak sih? Kurator. Kurator ini lah maksudnya kayak... Ketun tuh kan kayak kalau gue liat dari Instagram itu dia bawa alat jepitan sendiri ya. Dia all in one package banget. Dia bener-bener ngajarin dari mulai awal. Itu bapak-bapak yang kan itu apa namanya bapak-bapaknya semua gak familiar sama in desain gitu kan. Jadi mulai dari foto-foto yang dipilih. Yang gak familiar tuh Mas Bea ya. Aduh. Nah makanya disitu... Untung gak ada Mas Bea loh. Tadinya harusnya hari ini loh Mas Bea. Aduh. Nah makanya disitu kehadiran gue sama Kawit sebagai asisten foto. Oh asisten gue sama Sandra. Kawit tuh siapa? Kurniadi. Oh. Kurniadi Widodo. Kita manggalnya Wit. Nah pokoknya sama si Kawit kita berdua nih yang ngajarin in desain ini cara face fotonya tuh. Oh lu bisa in desain juga Tas? Iya bisa dong. Berapaan sih kalau pake lu jasa foto? Waduh. Ayo email aja. Oh email aja. Nanti ya terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir. Menurut gue tuh Tas ya kayak... Apa si Tend and Sarah. Itu suami istri gak sih? Iya mereka suami istri. Maksud gue kayaknya emang jarang tuh yang kayak gitu ya? Jarang banget sih. Dia mereka kayak kan gue iseng lah ya nanya. Eh by the way kentangnya dimakan dong nih. Oh boleh boleh. Ya udah lapar lagi nih sekarang. Kan gue nanya. Eh lu berdua terima anak magang gak? Kan kali-kali kalau terima saya berangkat gitu. Terus mereka kayak. Mereka orang mana sih? Belanda. Terus mereka bilang oh kita gak terima anak magang. Loh kenapa? Karena agency design kita ya cuma kita berdua aja. Kita berdua dan laptop kita. Jadi mereka literally travel playing dunia sambil bikin buku gitu. Kita bayangin kayak what? Jadi menurut gue si Stern itu juga ngajarin kita. Mending lu cari istri yang sevisi jadi duitnya disitu-situ aja. Terus tas ilmu apa sih? Ya lu pasti banyak lah pasti ilmu gitu. Maksudnya ilmu apa sih yang paling akhirnya menurut lu paling gila. Nih ilmu gak bisa gue bayarin nih pake duit. Di workshop itu? Iya dari lu berapa hari tuh? Lu lima. Ya dari lima hari tuh. Kalau matal lima hari. Dan itu intensif dari jam sembilan pagi sampai jam enam sore. Kadang hari-hari terakhir tuh sampai jam sembilan malam gitu. Nah maksud gue ilmu apa sih yang kayak. Wah ini gak bisa gue bayarin pake apapun gitu. Mungkin cara si Stern sama Sandra ini sih. Mereka gak treat tiap buku tuh bukan sebagai buku tapi sebagai cerita gitu. Jadi mereka gue inget bahas mereka bilang kalau misalnya you have to be interested in storytelling to make a book. Jadi bukunya tuh dari, buku itu bukan sekedar buku dilihat tapi dia ada sebuah experience dari tekstur kertasnya, dari jahitannya ya. Iya gak sih? Jahitannya juga gak sih? Iya jahitannya, bandingnya. Terus cekakannya ya? Betul. Dan dari sekuensnya, dari ceritanya, dari semuanya sih. Itu semua adalah experience. experience itu mungkin sebanding setara dengan e-film gitu dari awal tadi. Aisih, emang. Itu mereka ngajarinnya tuh sampai ke cara berpikirnya gitu. Dan ya cukup beruntung sih gue bisa dapet materi itu. Padahal, wah itu bayar ya? Itu bayar. 500 ya. 5 juta lebih ya? Jadi bener-bener yang kayak hal-hal itu yang tadi lu bilang tuh yang gak bisa, ini gak bisa dibayarin ya? Mungkin ya bisa aja sih bayar. Kan orang-orang yang ikut workshop itu bayar terus dapet ilmu juga. Nah maksud gue, ilmu yang bener-bener lu gak bisa lu bayar gitu. Entah link lu ke si dia lah atau apalah atau gimana gitu. Kayak apa ya? Ini non-priceless nih. Jadi ini mahal nih. The whole experience menurut gue cukup mahal sih. Dalam artian ya gue bisa tanya-tanya, bercakap-cakap sama mereka di luar topik buku foto. Tapi mereka kasih tau cara mereka bekerja itu juga menurut gue. Masih itu gak? Itu yang tau cini sih? Enggak sih. Kok enggak? Kenapa? Enggak sih. Enggak apa emang? Saya gak kuein nomernya. Gimana dong? Maksudnya ya. Email lah. Ya bisa sih kalau mau di keep in touch sih. Jangan sedih dong gara-gara gak ada agensinya gitu. Lu mah tas, lu mah gitu orangnya. Enggak, ya ampun. Enggak sedih. Ya kalau ada kesempatan pasti ya gak berolah di. Baru tiba-tiba di kontak sama Arja. Kayak, eh mengerjain buku foto gak? Boleh? Kan tadi saya... Boleh, tapi gue mahal. Boleh, boleh gitu aja sih. Ya maksudnya kebetulan banget kan gue waktu itu udah tahu mau resign. Jadi kayak, oh ada kerjaan nih. Itu tawaran di bulan September. Lalu lu langsung mengiakan lu emang pede banget gitu. Karena gue emang di kuliah gue, gue juga demen sama buku gitu. Emang pada dasarnya gue suka sama buku, layouting dan segala macem. Jadi kayak, oh iya why not gitu. Jadi akhirnya lah buku Remind. Iya Remind. Itu sebenarnya udah ada desainnya loh. Emang iya? Awalnya iya udah. Gue dikasih udah. Emang iya padahal kita kayaknya ngobrol ya kemarinnya. Tapi udah ada cerita sih. Iya maksudnya sudah sempat di bentuk. Oh iya bener-bener. Tapi terus dikasih ke gue. Terus sekuensnya ada beberapa yang gue campur tangan sedikit. Sama Mas Ajis juga ya? Iya. Awalnya sekuensnya deh dia. Tapi terus ada beberapa foto yang kayak, Oh ini anaknya belaknya ini terus ini anaknya. Lu yang ngatur sekuensnya. Itu ada juga campur tangan gue. Nah maksudnya ini bener-bener kayak menariknya tuh gini gitu. Lu desainer gitu kalau lu punya base on fotografi jurnalistik yang baik justru ngebantu kan. Lu juga bisa jadi masukan buat dia gitu. Cuma yang gue pengen tanya ketika lu mengatur sekuens itu Tas, Lu lebih memposisikan diri lu sebagai as a designer atau as a photographer gitu. Kalau desainer misalnya gini. Lu ngeliat sekuens gitu. Misalnya di foto Ardiles tuh ada anjing makan pizza kan. Iya gak sih? Iya betul. Terus headroomnya tuh kan agak tinggi ya. Misalnya lu ngeliat ini sebagai lu as a designer kayak, Mas ini sekuensnya disini aja nih. Karena bagus buat teks. Atau lu as a photographer kayak, Mas yang pizza disini aja nih. Soalnya abis itu disininya foto kentang goreng misalnya gitu. Atau justru mengkombine semuanya aja gitu. Kombine semuanya sih. Mungkin gue memposisikan diri gue sebagai viewernya justru. Jadi kayak gue ngeliat ini kan foto-fotonya bukan foto-foto yang personal. Ini kan personal gitu. Iya personal tapi maksudnya bukan yang apa sih jurnalistik yang satu momen ke satu momen lain ke satu momen dan gak boleh diputer-puter gitu. Jadi gue berusaha kembali lagi ke yang waktu itu Tewen bilang ini kan sebuah experience, sebuah film tanda kutip gitu. Jadi yaudah gue coba bikin gimana caranya orang pas buka kayak, Oh ini ada alurnya tanpa mesti kita bilang kalau ini alurnya gitu. Jadi buku Reminds itu bisa lu bilang kayak salah satu experience lu gitu. Iya salah satu percobaan. Wah kasihan luar dulu lah sih. Aduh terima kasih telah diberikan. Iya bener-bener. Tapi gue pas gue pribadi gue liat. Eh gue beli ya. Lu bawa gak? Belum jadi. Oh lu bayar aja dulu. Berapa sih? Berapa ya? Oh Rp199. Rp199 harga normal berapa? Itu harga normal. Oh harga normal lah enak aja gak men? Semua harga normal. Semua harga normal. Kalau ongkir, ongkir sendiri. Itu kapan dicetak ya Tas? Hari Jumat ready. Oh ready. Iya. Kalau nyetak udah lagi dicetak sekarang. Oh lagi dicetak sekarang. Nah Tas. Terus ketika lu pertama kali dapet foto-fotonya Ardiles gitu. Tentang. Ya kalau gue liat kan tentang anjing. Tentang dia tuh punya delapan anjing dan lain-lain. Lu yang pertama kali. Ini yang pengen gue tau banget sih gitu. Kayak desainer tuh ketika pertama kali dapet kayak 300 foto tuh. Misal apa sih yang pertama lu lakuin gitu. Itu kan boring cuy. Kayak gue suka musik gitu. Suka ya siapa sih yang suka musik gitu. Cuman kalau kayak dengerin album kan kadang. Boing ya. Ini gitu kan. Kan kayak. Ya maksudnya kan yang kayak. Yang gimana gitu. Pertama kali apa yang lu lakuin. Mungkin gue justru mau cari tau dari si pembuatnya. Maksudnya dia tuh apa sih aimnya. Dia tuh mau cerita apa gitu. Kalau misalnya ngeliat foto-fotonya aja kan yaudah gitu. Ngobrol dulu. Maksudnya apa sih yang pengen diceritain. Kan sebenernya kalau misalnya. Gue sih. Gue suka banget. Kan. Hmm gimana ya. Kan sama ini baik buku foto ya. Tapi kan kalau. Gak semuanya bagus. Gak gue gak mau ngomong itu. Cuman maksudnya. Kalau misalnya lu. Ngobrol sama fotografernya. Pasti kan dia punya banyak cerita di luar. Cerita yang ada di buku itu kan. Istilahnya kayak lu mau bikin up. Lu mengharapkan apa gitu. Lu ngedengerin atau gimana. Enggak maksud gue kayak. Misalnya orang bikin buku foto. Kita udah beli buku foto. Kita punya. Kita baca gitu. Kita tahu isinya. Tapi begitu kita datang ke dia diskusi. Beda lagi. Pasti kan dia ngasih banyak insight. Banyak kayak background story. Ini fotonya diambil pas hujan. Malam hari lalala. Yang bikin ceritanya tuh jadi lebih kayak. Wah gitu. Itu penting buat lu yang kayak gitunya. Menurut gue itu penting dalam mempertimbangkan. Mempertimbangkan gue harus bikin buku ini seperti apa. Ya gak mesti cerita-cerita yang remeh-remehnya sih. Tapi lebih ke backgroundnya dia. Terus kenapa sih dia kok mau bikin. Kenapa kayak cerita ini tuh penting buat dia gitu-gitunya tuh. Kayak kanyain aja dulu. Kayak ngobrol aja. Berapa lama tuh proses kayak gitu ya. Sampai akhirnya lu bener-bener depan laptop lu. Lu pake InDesign. Iya InDesign. Oke. Gue udah tahu nih. Ini cek-cek-cek bikin. Tidak lama tuh proses ngobrol. Aduh lupa. Sementara ngobrolnya cepet kok. Waktu itu cuma beberapa kali ketemu. Terus InDesign ngasih buku referensi Will Eisner. Itu komik. Oh iya dia bilang tuh. Itu dari Mas Ajis kan. Dunia apa sih? Dia aja lupa waktu itu seharusnya kan. Cuma kita tahu. Talking with God. Promise with God. Oh ya dikasih referensi itu ngobrol. Terus yaudah sih. By email. Terus. Ketika lu sendiri tahu ceritanya. Ini jujur ya. Lu tertarik gak? Sama ceritanya. Di buku itu. Pokoknya pas awal dikasih gue masih belum tahu nih ceritanya. Kenapa sih gini. Terus pas ketemu dan kasih tahu ceritanya tuh. Tentang dua latar belakang yang berbeda. Gimana caranya mereka membuat definisi. Apa sih definisi. Apa ya adilis. Ngomongnya definisi kebahagiaan mereka sendiri. Tanda kutip. Nah itu kayak menarik ya. Terus ya. Terus yang ketika. Dari workshopnya Ten itu. Ada ilmu. Semua ilmunya kepakai di buku itu. Kan kalau kita bisa bilangnya kalimat bahasi di. di seni itu kayak real artist still gitu kayak lu mencuri terus lu mau modifikasi dari misalnya ten tuh ngasih segini iya gak sih di karyanya si Ardiles nih atau lu memang bener-bener kayak stay on the track aja gitu apa yang ten ajarin apa yang lu tau di kampus ya udah gue perhatikan gue tau tuh kalimat still like an artist still good artist still bad artist copy ya bener-bener ya gak pengen nyolong-nyolong sih gak usah gitu oh iya gak apa-apa ya maksudnya lebih kayak ya kalau ilmu-ilmu tau nih ya dipakai aja secara gak sadar atau sadar buat ikunya ini maksud gue sih gue nanya lebih ke lu memodifikasi ilmu-ilmu itu gak Tas buat eksperiensi ini kan eksperiensi misalnya apa yang lu dapet dari tau, lu modifikasi atau yaudah apa yang gue dapet di turn ya gue terapin di reminds gitu dimodifikasi sih maksudnya iya itu ada kan tapi maksudnya gak pelok-peloknya iya enggak karena dia gak ngajarin dia tuh bener-bener gak ngajarin satu layout yang mesti lu saklek nih ikutin gitu itu maksud gue lu anggap maksudnya kayak ngikutin lewatnya dia gitu iya sih iya berarti tanda nya lu tetap ada memodifikasi itu gitu kan memodifikasi ilmu-ilmu yang lu dapet dari turn iya dong pasti kan nyampur lagi sama ilmu lain yang gue inginnya karena ketika lu sama pelok-pelok gitu ya akhirnya lu mencetak lu seperti mencetak hal yang sama gitu gak ada hal yang baru gitu iya makanya iya semoga maksudnya buku Argus ini bisa dimengerti sama pembacanya dan bisa maksudnya bikin pembacanya tuh punya nyampe ceritanya nyampe dan punya terinspirasi lah istilahnya lu terlibat semuanya tuh sampe sampulnya warna coklat terus sampe pemilihan kertas sampe banding sampe lu nentuin juga tempat cetaknya dimana oh iya iya itu gimana tuh cerita itu ceritanya mulai dari kertas dulu deh lu milik karena ini menariknya orang tuh gak banyak tau lagi kayak buku foto itu kertasnya apa oh gila itu mungkin mungkin hobi gue juga ya gue tuh suka sesuatu yang tangible yang bisa dipegang jadi gue seneng main ke toko kertas eh gitu toko kertas kemenangan tuh itu tau kebayoran lama kebayoran lama di ini ada satu lagi yang di rakyat juga ke toko kertas ada kan iya banyak deh gitu maksudnya kayak main kesana terus pegang kertasnya kayak cari mana yang cocok itu seru sih tapi beli gak lu beli oh beli ntar enggak itu dimana kemenangan kebayoran kan iya soalnya gue punya pengalaman temen gue ada yang namanya Pi dia main ke toko kertas megang-megang doang dikasih pantun cuy duduk-duduk gak hujan-hujan duduk-duduk gak jajan-jajan gak ya tapi lu jajan ya jajan doang gitu soalnya ya seru aja sambil nyari aja jenis kertasnya Ardules tuh apaan sih? standar kok isinya book paper book paper? book paper biasa nyampe gak? apa yang nyampe seorang desainer tuh nyampe sampe kayak kalo lu tau Kadir gak? Kadir Van Lohi itu tau gak? itu salah satu buku foto yang menurut gue bener-bener solid dari awal sampai akhir tentang yang oh iya banyak ya yang ini yang gue paling suka tuh Diamond judulnya Diamond ya gue gak lupa judulnya buat Diamond tuh film Diamond yang kecil ya? eh Diamond Matters men judulnya Diamond Matters buat Diamond tuh film dan Kadir tuh jadi salah satu penasehat kok gak salah ini serius iya penasehat film lu tanya serius oke oke ntar ya kalo Kadir kesini ya kita tanya aja itu salah satu buku foto ya Tas menurut gue lu udah liat belum buku foto? kasih dia nih udah liat belum? yang Diamond kayaknya udah pernah megang udah pernah megang yang kecil itu kan si Tone juga nih bener nah maksud gue salah satu yang solid tuh kayak dia itu ya nyampe sampe kertasnya itu yang foto awalnya tuh kan buruh ya buruh-buru tambang di Afrika lah salah satu di Afrika nah sampe terakhir tuh kalo gak salah akhirnya Diamondnya itu masuk ke toko-toko dan akhirnya yang menguasain tuh Jewish nah itu dari kertasnya beda Tas dari dari kertas buruh sampe kertas yang Jewish nah itu kan maksud gue tentu keren banget gak sih kayak nah lu segitu gak waktu diri main? gue berusaha seperti itu tapi maksudnya gak yang se-extreme Tone sampe tiap lembar berbeda iya kan kayaknya itu tiap lembar berbeda ya berbeda ini sama aja sih tapi ada gak keinginan untuk begitu? di masa depan? pingin dong berarti itu udah pasti working class asal murah ya karya seni tuh gak ada yang murah ya? tidak ada kita makan apa ya? iya gak main? kalo buku Ardila sih maksudnya gue dari awal kan maksudnya bikin keyword nih kira-kira bukunya tuh gue pengen bikin buku ini tuh lebih kayak terasa seperti personal dan kayak personalnya lu atau personalnya Ardiless? personal Ardiless dong gitu kan gue menempatkan diri gue sebagai ceritanya Ardiless gitu jadi ini tuh kisah personalnya dia terus bandingnya juga gak bisa yang kayak hardcover gitu karena kalo hardcover misalnya dia bakal terkesan gak personal gitu kayak kenapa emang itas? kayak jauh gitu gak sih sama sama pembacanya terkesan dia formal gitu gue pingin tuh itu Ardiless terkesan kasual kenapa bandingnya jadi gitu terus kenapa di dalamnya ada kayak tulisan-tulisan tangannya Ardiless crayon-crayon gue itu nge-scan crayon gitu-gitu semua iya sih ketika gue melihat buku foto Ardiless bener-bener kayak nafas baru kali ya kayaknya gak eh gak tau sih mungkin mungkin ada jadi soalnya gue tuh udah kayak kayak stop beli buku as by a friend gitu ya kayaknya sekarang beli buku bener-bener yang gue suka gitu nah ketika ngeliat bukunya Ardiless tuh ya mungkin gue orangnya kayak ngeliat oh bukunya desainnya buat bisa jadi referensi buat gue lebih ke situ gue sekarang sih gak yang kau dulu kan semua beli semua beli gitu kan pada akhirnya begitu sih terus lu secara pribadi nih ketika ini udah jadi nih lu pribadi puas gak sama karya lu di Rima puas karena apa karena kenapa puas kalau karya selesai gue puas maksudnya dan ngeliat kliennya juga dong kliennya sepertinya ya kalau misalnya kliennya puas ya maksudnya itu nyetaknya dimana sih complicated banyak banget karena misah-misah 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 oh misah-misah itu ada banyak pertimbangan rahasia perusahaan tapi itu misah-misah sih ada yang di rumah atau yang di bayaran lama yang di printer sendiri gak ada gak ada gak ada gak ada tintanya printer gue oke ini kayaknya kita sudah di penghujung waktu ya tas sekarang nih di apa terakhir lu kan udah jawab ya lu puas ya sama ini tapi puas dalam artian kalau misah ada masukkan terus berkembang iya harus tau gue aja tapi sekarang nih tas lu udah berapa buku ngedesain buku tugas akhir gue dulu kebetulan buku tentang cara berjalan-jalan di Jakarta ini oh iya gue liat tuh kayaknya di Instagram lu ada ya ini pengen gue rapihin kayaknya pernah lu upload Instagram ya pernah sih iya iya pengen gue rapihin terus kayak gak tau mungkin semoga bisa diterbitin dijual dong gak pasti dijual sih terus lah deh yang penting soalnya menurut gue ini dibutuhkan aja sih buat Jakarta gitu gue bagi satu dong oh gitu PDF ya itu momen PDF ya aduh iya pertanyaan itu sama buku foto temen gue yang meninggal kebetulan jadi kita bikin oh yang lu upload di Instagram juga ya yang so long gitu ya jadi cowok kan iya ini salah satu sahabat gue kita berdua pernah bikin semacam 100 goals for 1001 days terus salah satu lagunya punya dia itu bikin buku foto terus dia meninggalkan terus nyokapnya kayak Tasya kamu tolong doang bikin buku foto siapa sih namanya Radiva Terza Radiva apa enggak Radiva Terza Erza 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 pasti dia seniman ya grafik desainer seniman dong seniman tuh kalau meninggal meninggalkan karya jadi ini Tasya masih karya lu berdua lu mau terbitin gak udah buat orang tuanya terbitin dong misalnya itu kayak menurut gue foto-fotonya sih bagus ya jadi ya kita lihat lagi oke nah terakhir nih Tas ada gak sih pesen lu buat mungkin adik-adik kelas lu kali ya yang masih gamang nih mau jadi desainer kah fotografer kah atau lu juga gak bisa kita bilang lu sudah menemukan passion lu gitu nah ada gak kayak pesen lu lah mungkin karena mayoritas pendengar banyak tuh justru anak-anak kampus ya yang ngasih kuliahan yang ngasih apa lu punya pesen gak kayak apalah gitu buat apa ya pesen dengan industri yang lagi begini apa ya gue kemarin baru maksudnya emang saat ini gue juga masih males dalam fase dimana gue tuh gak pede sama karya gue loh sangat gak pede gue instagram juga kalau misalnya upload tuh kayak suka insecure gitu itu bener-bener kayaknya anak-anak seumuran gue semuanya mungkin mengalami gitu tapi gak apa-apa lu menurut gue tuh bagus soalnya kayak lu tetep kayak gue seperfek mungkin seperfek justru kan santai aja gitu hidup jangan serius-serius sama mungkin gue mau bilang kalau lu tuh gak sepenting itu yang bagus tuh gak maksudnya kayak sih ada orang-orang yang ngerasa dirinya tuh penting banget jadi kayak ini kayaknya lebih bagus kalau bahasa inggris they take themselves seriously gitu kan too seriously kayak terlalu dibawa serius gitu ya santai aja lu tuh maksudnya dengan lu sadar lu itu gak sepenting itu di dunia ini lu jadi bisa lebih bebas berkarya lu lebih gak apa ya lu lebih gak apa-apa tuh kayak iya anjir ntar gue geng sui ntar gini-gini ya lu gak penting men masih baik yang lebih jago udah yang penting lu berkarya gitu pesannya Tasia jadi yang penting lu juga iya yang penting lu berkarya don't take yourself too seriously oke jadi sekian ya ngobrol-ngobrol kita sama Tasia seperti kayak di udah-udah ini sebenernya kayaknya segmen yang paling lumayan ditunggu-tunggu kan sama lo-lo semua lu gak usah tau men lu udah pernah liat instastory gue sebelum ya sama Yopi dan Ari yang podcast yang mana sih yang podcast lihat doang sih gak tau maksudnya apa kan jadi disini tuh kita kayak lu harus nyebutin tiga hal yang bahkan cowok lu juga mungkin gak tau dan itu di luar fotografi oke yang pertama apa ini santai aja bisa di cap ya ya bisa cuman kita kan antika tiga hal yang orang gak tau makanan favorit gue ikan 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 gak apa-apa cowok lu gak tau gak tau cowok lu gak pernah makan bareng gak ada sendiri-sendiri tunduk makanan favorit gue adalah ikan mas tombur kas Sumatera Utara batak banget kan gue oh lu orang batak ya gue orang batak men itu tapi itu enak loh maksudnya orang batak kan biasanya babian anjing gitu lu gak makan babi emang makan sih tapi gue suka banget ikan pake sambal tombur yang pake andaliman itu enak kalo gue makan itu gue bisa sampe kaki gue ngangkat pake tangan keringetan segitunya oke yang kedua salah satu cara gue buat menghilangkan ters ialah nyetir pas weh trans jakarta bukan nyetir nyetir mobil pake lagu kenceng-kenceng sampe orang luar tuh kayak kayak volume nya gede banget jadi biasa ya lu kan emso basic ada yang tau aduh ada yang tau cowok lu nyetir pake lidah nyetir pake lidah kenceng-kenceng gak apa-apa i have no secrets man gak punya emang rumpi apa lagi cowok lu masa gak tau itu kayak gitu tau sih cuman tau deh ada yang ketiga ada yang ketiga gue paling gak suka traveling sama orang yang suka foto-foto loh bukan maksudnya berarti kita gak bisa traveling panggung aku panya panya sih fotografer dulu aja bukan maksudnya gue suka eh gitu nih gue gak suka traveling sama orang yang dikit-dikit foto gimana ya bikin emosi fotonya tuh foto diri sendiri kayak misalnya dia misalnya dia atas suatu tempat gitu bukannya dia mempelajari tempat tersebut dia mau kayak foto aja gitu lu gak suka orang kayak gitu ya gue gak suka ikut tour gitu oke jadi tiga hal yang gak tasya senengin eh yang gak orang ketahui pertama dia suka makan ikan yang kedua apa sih tas lu suka nyetir dengerin musik kenceng-kenceng dan yang ketiga dia gak suka traveling sama orang yang lebih mementingkan foto diri daripada mempelajari budaya daerah tersebut bener gak itu oke oke sekian sama kita edisi podcast kita yang ketiga ya men ya akhirnya udah nyampe ketiga juga ya 30 ribu nih ya 2900 nya fiktif aduh oke tas ada lagi yang mau sampein udah ya long live panya foto ini gak apa promosiin diri lu kalo ada yang butuh-butuh bisa yang buku kah atau apakah gitu iya kalo ada yang butuh perbantuan hit me up on instagram tasha bintang atau saya doakan saya bisa develop website cepat oke email email tasha bintang juga oke tas sekian nih podcast kita sampai ketemu lagi sukses terus buat lu ya dan lu jangan lupa juga pesan gua yang terakhir buat buku gua oke bye bye